Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa gimana nih PKS setelah Anies Baswedan dicapreskan oleh Nasdem Dan umat sekarang menyimak dan menunggu apa yang akan dilakukan oleh PKS Ini menjadi pertanyaan yang cukup mengasihkan Kenapa justru Anies Baswedan yang dikenal oleh banyak kalangan sebagai calon dari Islam Bahkan kalau menurut pasar-basar itu membawa politik identitas Tetapi justru yang mencalonkan pertama kali adalah Nasdem Kenapa bukan PKS? Apakah PKS ini punya calon yang lain selain Anies Baswedan? Ini sebetulnya menjadi pertanyaan umat dan tampaknya PKS juga punya jawaban untuk itu Pertama adalah yang kita sering dengar adalah bahwa Satu persepsi publik memang harus dibangun ya Pemirsa Dan menempatkan Anies kalau dimotori pertama kali oleh PKS Mungkin sudah jelas bahwa PKS akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari itu Kalau misalnya deklarasi itu pertama dilakukan oleh PKS itu Tetapi itu juga akan menjadikan ruang yang cukup sempit ya bagi manuver politik Untuk menjangkau ya kekuatan-kekuatan nasionalis bahkan kekuatan-kekuatan yang lain Kita tahu semua bahwa Kiprah Anies Baswedan itu tidak hanya mencerminkan Islam Tetapi yang sangat penting bagi dia tampaknya adalah keutuhan dan kemajuan di seluruh bangsa Indonesia Punya hak yang sama Itu mengapa beberapa hari yang lalu ya agak mengejutkan juga bahwa Anies Baswedan Tiba-tiba datang ke pemuda Pancasila gitu dan malah menjadi anggota Bahkan menurut kesaksian Yapto itu atau siapa begitu dari pemuda Pancasila Anies sendirilah yang minta untuk dijadikan anggota pemuda Pancasila Ya artinya apa penerimaan terhadap Anies ini adalah berbagai kelompok gulungan agama dan seterusnya Tetapi jelas semuanya itu adalah mencerminkan dari kepentingan rakyat Bukan oligarki dan sebagainya ya Dan di pemuda Pancasila Anies mendapatkan nomor 007 Jadi kan tahun 80-an, 90-an pemirsa sering nonton atau pernah nonton James Bond gitu Intelijen Amerika Serikat yang simbolnya itu adalah 007 Itulah tampaknya itu adalah untuk bidikan ya Maksudnya seperti apa 007 sebagai nomor keanggotaan Anies Baswedan kita tidak tahu Tetapi jelas bahwa spektrum pemilih Anies itu memang luas Dan karena itu kelihatannya ngalah Apa yang ada di PKS itu Dan biarkan Nasdem duluan ya Untuk melakukan deklarasi terhadap Anies Baswedan itu Dan ini pun sudah dilakukan oleh Nasdem Dan kemudian juga direspon oleh warga net atau netizen ya luar biasa Ya ada rasa lega gitu loh Bahwa Anies sudah dicapreskan secara resmi oleh Nasdem Ya ledekan-ledekan dari para baser yang mengatakan bahwa Anies itu potensial Tapi tidak ada yang partai yang mencalonkan dirinya Ini tampaknya memang berakhir dengan kegetiran para baser itu Ya mungkin PSI juga getir ya Para baser juga getir Dan mungkin kelompok-kelompok yang lain itu juga bahkan tidak hanya getir gitu ya Ketakutan juga Kalau sampai akhirnya Anies tidak bisa dijegal Atau diperangkap untuk dipenjarakan Misalnya yang isu yang sangat beredar luas adalah Tentang bagaimana Firly Bahuri ketua KPK Yang disinyalir begitu oleh banyak kalangan Termasuk Bambang Wijayanto Itu akan nyerimpung menjegal dan menjegal dan menjegal Anies Baswedan Tetapi tampaknya dan memang ini juga kelihatan Kalau kita lihat layar belakang, layar dalam begitu Kenapa ada perubahan jadwal yang dilakukan oleh Nasdem Itu juga terkait kelihatannya dengan cepat-cepatan mengambil momentum ini Sebelum pemaksaan satu kasus di Formula E itu berjalan gitu ya Dan deklarasi sudah dilakukan meriah ya Sederhana di dalam forumnya itu Tidak dalam satu forum yang luar biasa banyak gitu Tetapi rame dijaga netizen dan internet Itu agak berbeda dengan saat Prabowo Subianto Yang mungkin karena punya partai sendiri Deklarasi itu meriah ya Tetapi di respon dari netizen atau warganet tampaknya sepi-sepi saja Dan apa sebetulnya ya respon dari PKS Gimana respon PKS? Apakah PKS diem-diem saja? Oh enggak ya Ini Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Syaihu Sudah mengucapkan selamat atas deklarasi Anies Baswedan Sebagai calon Presiden dari Partai Nasdem Dan Syaihu menyambut baik terpilihnya Anies Baswedan Sebagai kandidat calon Presiden 2024 Nah Partai Keadilan Sejahtera Mengucapkan selamat kepada Partai Nasdem Yang telah memutuskan untuk mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasid Baswedan Sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia Itu ujar Syaihu dalam keterangan PES-nya hari ini ya Dan PKS menyambut baik keputusan Partai Nasdem Yang telah memilih Anies Rasid Baswedan Dari tiga kandidat hasil rakernas Partai Nasdem sebelumnya Nah sebuah semoga keputusan itu bagi kemajuan bangsa Dan Syaihu menjelaskan PKS memandang sosok Anies Baswedan Sebagai sosok yang memiliki rekam jejak yang baik Dalam kepemimpinan itu ya Dan PKS ini keputusan Ia menegaskan keputusan pecah persen itu Di dalam PKS itu ditentukan melalui musyawarah Majelis Syuro Tetapi ya menurut versinya Zulfan Lindan Apa siapa itu salah satu ketua dari Nasdem itu Nasdem kenapa deklarasi Anies cepat-cepat itu sebetulnya Desakan dari PKS juga gitu loh Dan juga Demokrat Karena memang ini saling menguatkan gitu pemirsa Dan tampak bahwa perjalanannya tidak ada rivalitas ya Itu berbeda misalnya dengan kayaknya yang terlihat ini Antara Gerindra PKB dengan Apa PDIP Ya beberapa waktu yang lalu Kalau misalnya Cak Imin tidak bisa menjadi Capresnya Prabowo Subianto Dia mengatakan untuk apa Koalisi di situ Tidak ada gunanya Kan begitu Eh tiba-tiba hari beberapa hari kemudian Ketika dia bertemu dengan Puan Maharani Ya Kemudian Cak Imin mengatakan Oh siap untuk menjadi Capresnya Puan Maharani Jadi Dan kalau itu sudah terjadi Bagaimana dengan Prabowo Subianto Yang sudah deklarasi sebagai Capres Artinya Tiga partai itu pun masih bulat Sementara Koalisi Indonesia Bersatu Ini tampaknya adalah Koalisi yang betul-betul With and see Karena memang tidak ada sopirnya Siapa tokoh yang mau dicalonkan Kayaknya tidak ada semua Ya Artinya tidak masuklah Papan tengah Papan atas Dalam perbincangan Ya Yang bisa dipanto sebagai Capres maupun Cawapres Ya dari PAN P3 maupun Golkar Ya Golkar dalam sejarah kepartaan yang begitu besar Sekarang ini tampaknya betul-betul Kurang dihitung Sebagai sebuah kekuatan Walaupun mungkin Alumni-nya masih banyak Gitu ya Tetapi Jelas bahwa Inilah Ya Sekali lagi Jalan Strategi yang ditempuh oleh PKS maupun Demokrat itu Dan ia Ketua PKS ini mengatakan Keputusan pecah persen Ditentukan oleh Majelis Musyawarah Majelis Surau Ya Yang Seguh juga menyebut Komunikasi dengan Partai Nasdem Dan Demokrat Berlangsung dengan baik Itu sebetulnya adalah Isarat pemirsa Dan ini sebetulnya adalah Menjaga Momentum Ya Kalau di Daripada di Keluar Semua Saya kira Menunggu Momen-momen ini Untuk membuat Berita Atau menjadikan PKS sebagai King Newsmaker Itu saya kira adalah Satu hal yang menjadi Strateginya Dan keputusan Koalisi Dan pecah persen Di internal PKS Akan ditentukan oleh Mekanisme Majelis Musyawarah Majelis Surau itu Sepertinya Keputusannya itu Sudah ada Tinggal Gongnya Atau formalitasnya Saja Yang memang Membutuhkan Otoritas Dari Majelis Surau Ini karena ADART Dari PKS itu Sendiri Tetapi jelas Bahwa Dengan Dicapreskannya Secara resmi Anies Baswedan Oleh Nasdem Sebetulnya Melegakan Juga Bagi PKS Dan bahkan Demokrat Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih